Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Memani ibadahmu juga hijrahmu Yukrahu sawmu ayyamin tashriq Dimakruhkan berpuasa di hari-hari tashriq Sebagian ulama berpendapat bukan hanya makruh tapi haram Wahiyya salah satu ayyamin ba'da yaumin nahri Iaitu tiga hari setelah idul adha Al-Hadi Asyar, Wathani Asyar, Wathalith Asyar Tanggal 11, 12, 13, Dhul Hijjah Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang hari-hari itu Ayyamu aqlin wa syurbin wa zikrin lillahi azza wa jalla Itu adalah hari-hari makan dan minum dan berdikir kepada Allah azza wa jalla Diriwayatkan oleh imam muslim Jadi kata Nabi SAW Tanggal 11 sampai 13 Dhul Hijjah Hari makan dan minum Sehingga tidak boleh puasa Walikawli'i SAW Juga berdasarkan hadith Nabi SAW Yawmu arafah wa yawmun nahri wa ayyamu tashrik Iiduna ahlul islam Wahiyya ayyamu aqlin wa syurbin Hari arafah Hari idul adha Dan hari-hari tashrik Adalah hari raya kita Umat islam Itu adalah hari-hari makan dan minum Diriwayatkan oleh imam at-tirmidhi Hanya saja bagi selain jamaah haji Dianjurkan berpuasa di hari arafah Nah sekarang jamaah selain ada pengecualian Orang yang boleh puasa Di hari-hari tashrik Siapa mereka? Diberi keringanan untuk berpuasa Di hari-hari tashrik Jamaah haji Yang melakukan haji tamatuk Atau haji kiron Yaitu dua jenis haji Yang mewajibkan Sembelihan hadiu Sembelihan hewan Iza lam yajida samanal hadi Jika jamaah haji ini Tidak punya hewan Atau tidak punya uang untuk membelinya Maka sebagai gantinya Berpuasa 10 hari 3 hari Di masa melakukan haji 7 hari di negerinya Kalau gak sempat 3 hari Maka 10 hari di negerinya Ini bagi orang yang melakukan haji tamatuk Dan haji kiron Haji tamatuk yang biasa kita lakukan Yaitu diawali dengan umroh Maka diantara yang disyariatkan Menyembeli di tanggal 10 Dulhijjah juga Hewan hadiu Tapi kalau kita gak dapatkan hewan Atau gak punya uang untuk beli hewannya Gantinya adalah puasa 10 hari 3 hari di Makkah Di masa melakukan haji itu Dan 7 hari di kampung halaman Kalau gak sempat 3 hari itu Maka tidak mengapa 10 hari di kampung halaman Berdasarkan hadith Aisyah dan Ibn Umar Semoga Allah meridui mereka Mereka berdua berkata Tidak diberi keringanan Untuk melakukan puasa di hari-hari tashrik Kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan hadiu Terima kasih atas dukunganmu